Jujur saya gak pernah melihat mama bapak saya. Saya gak tahu. Cuma tiba-tiba saya datang ke GADM kabar bapak mama saya udah meninggal. Melihat setiap manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Oh, ada unikornnya. Ditanya cita-citanya apa? Dia jadi dance profesional, dia jadi kayak Papa Aida. Alam mimpi lo selalu gitu, bimoli, buduk, kutua, gitu loh banyak semua kataan ke saya. Baru lahir saya ngerasa kayak hidup saya emang disini cuma buat dikatain, buat dikasarin gitu. Akadem itu singkatan dari Kampus Diakonia Modern. Jadi dia melihat bahwa kampus itu sebagai tempat belajar. Jadi anak-anak ini belajar. Belajar dalam pengertian yang luas gitu. Baik belajar secara akademis maupun belajar tentang bagaimana hidup bersama dan lain-lain. Dari awal memang KDM didirikan bukan untuk misi keagamaan. Jadi supaya anak-anak disini menjadi Kristen tidak. Tetapi misinya memang misi kemanusiaan. Ini namanya sablon apa nih? Sablon. Ini ya tintanya khusus ya. Nggak bisa kayak tinta printer biasa nih. Agak ditekan. Jadi pertama kali saya gabung di KDM itu tahun 2006. Bulan November. Itu kenapa saya bisa gabung dari KDM itu karena waktu itu saya mengalami kekerasan keluarga. Itu kekerasannya bukan yang disuruh ngamen atau disuruh apa. Bukan karena saya masih kecil kan. Bapak, mama saya selalu keluar, pergi keluar. Dan kami nggak dapat makan di rumah. Nah, itu aku udah umur empat tahun hingga akhirnya kami kelaperan. Aku pergi ke rumah makan. Dikasih terus orang rumah makan bilang ke bapakku. Kalau saya sering minta makanan. Bapakku marah, nggak terima. Kira digobuki sampai ini aku biru-biru lah. Pertama diajak itu 2011, tapi saya nolak. Karena saya takut juga kan. Saya melihat muka mereka kan serem, rambutnya gondrong. Jadi saya nolak. Terus mereka pergi ngajak teman saya yang lain. Terus saya nggak ikut. Terus beberapa tahun selanjutnya, itu 2012. Saya diajak. Saya diceritain itu, kademi itu. Katanya yayasan, disana kamu enak, kamu bisa sekolah. Terus pokoknya lo lah bakal melihat lagi jalan lah. Apakah kalian nggak tahu apa itu kulit? Macem-macem. Ya, kulit ala peraba. Ya, gitu. Tujuan awal kademi buat itu adalah bagaimana melihat setiap manusia itu. Itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Jadi bagaimana menerapkan nilai-nilai itu kepada setiap orang. Kepada anak-anak, kepada ya sesama kita lah. Dan dia bisa menentukan keputusannya sendiri. Selama di KDM, mereka mendapatkan nilai-nilai itu. Dan setelah mereka keluar dari KDM, mereka juga membawa nilai-nilai. Oh, kudanya gabung sama rumah? Pintunya bisa dibuka nggak dong, Nek? Pintunya bisa dibuka? Tidak ada pintu. Ini? Ini pintu bukan? Bukan. Oh, jendelanya boleh dibuka nggak? Boleh. Coba, bukanya gimana? Buat saya, pandemik ini positifnya adalah mendorong kita untuk banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang bikin projek-projek dan lain-lainnya. Ya, kami bersyukur mungkin karena kami punya fasilitas yang cukup ya, luas, alam, jadi anak-anak bisa eksplor. Terima kasih telah menonton. Karena orang luar tidak se-intens dulu, gitu ya. Anak-anak yang mau keluar-keluar juga kita batasi juga, gitu ya. Kalau dulu anak-anak tuh bisa bebas tuh. Kak, mau beli ini, mau beli ini. Sekarang ngerti, gitu ya. Kalau dulu nggak dikasih tuh bisa manjat tager, gitu ya. Kami ada protokol dan ada prosedur lah. Setiap hari kami tuh pagi sore, itu tes suhu anak-anak. Begitu ada yang demam dikit, itu langsung ditarik keluar. Biasanya kami isolasi. Gejot, naikin daya tahan tubuhnya. Ya, puji Tuhan sampai sekarang sih belum ada ya. Jangan sampai lah. 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 T Weise. Jangan sampai lah. Jangan caminho. Jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Buat saya Sasa satu figur yang menarik ya, yang punya masa lalu boleh dibilang kelam gitu ya. Tapi satu hal yang saya lihat, dia bisa menerima masa lalunya juga gitu ya. Dia bisa menerima masa lalunya, nggak minder dengan masa lalunya, dan dia bisa melihat itu sebagai satu hal yang menjadi hal yang positif. Kiri, kanan, kiri ya. Lihat, bentuk lagi. Nah, siap ya. Lempak. Kalau ada yang salah gerakannya kalah. Siap, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sebelum saya tinggal di KDM, saya pikir dunia ini itu agama Islam. Hanya kan, dulu kan saya nggak belajar ya. Sejak saya di KDM, ternyata agama itu nggak hanya satu. Kita kan sama-sama manusia. Itu hanya pilihan agama itu. Kita harus menghargai pilihan mereka. Menurut saya, fine. Mereka saudara. Saya nggak pernah mendebatkan masalah itu. Ini baru pertama kali ada kayak gini, Kak. Awalnya saya kepikiran tuh pengen banget ikut gabung di komunitas panitia natal di gereja. Cuma kayak masih malu, masih takut gitu kan. Saya pengen banget rindu banget, pengen kayak gini-gini terus. Saya lihat juga kayaknya KDM ini ada, ada anak, ada asap tapi nggak rukun gitu. Coba lah kita buat satu momen yang dimana itu momen natal sekaligus momen kita bisa bersama-sama gitu. Momen di sini kita belajar saling mengasihi gitu dengan momen natal ini. Karena kita dari berbagai suku, dari berbagai agama. Jadi momen natal ini bukan hanya untuk agama yang kristen aja. Tapi untuk yang muslim juga, yang katolik juga, yang agama lain gitu lah. Karena menurut saya kalau kita bisa menghargai agama lain, kenapa nggak gitu loh. Kayak waktu lebaran tahun ini, mereka nggak bisa pulang. Terus akhirnya saya masa ketupat lah, masa koper, bantuin ibu-ibu juga. Mereka ngelasih, oh lebaran juga ya kita di sini walaupun nggak di rumah. Mereka ngelasih, oh lebaran juga ya kita di sini. Saya mau berterima kasih untuk adik-adik Rostez. Mereka yang udah langsung sampai dari awal. Dari awal sampai akhir, dari kita kayak perintilan-perintilan yang kecil-kecil sampai perencanaan acaranya, waktunya. Kabar yang Tuhan berikan pada kita. Kita diberikan kerendahan hati dan keterbukaan untuk mau mendengarkan tentunan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan buat kita pun bisa terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Natal buat kita semua. Dan kita bisa merayakannya bersama-sama di KDM dengan keberagaman di KDM. Mari kita berdoa. Kalau melihat mereka, waktu pertama-pertama kali keluar gitu. Karena proses-proses yang sulit itu buat anak-anak adalah saat dia masuk gitu. Dan saat dia keluar. Saat masuk itu soalnya dia perubahan kan dari pola kebiasaan dia jadi pola kebiasaan di KDM. Dan saat keluar itu, dari dia zona yang amannya ke zona yang tidak nyamannya lagi keluar gitu. Jujur saya nggak pernah melihat mama bapak saya. Saya nggak tahu. Mungkin saya kayak gini aja sih. Nggak sepenuhnya saya bakal dapat kasih sayang orang tua. Beneran kan? Karena di sini mereka nggak sebagai orang tua asuh gitu kan. Saya pengen kayak teman-teman saya. Beberapa emang punya keluarga kayak pengen. Wah, adik saya dari kecil nggak. Saya juga dari kecil nggak pernah melihat orang tua. Saya nggak pernah tahu muka orang tua saya kayak gimana, bapak saya. Cuma tiba-tiba saya datang ke KDM kabar. Bapak-bapak saya udah meninggal. Apa sih? Saya bingung saya udah mau disuruh cepat-cepat keluar. Bingung mau tinggal di mana. Kami tidak ingin menggantikan peran orang tua gitu. Kami ingin memperkuat peranan orang tua. Jadi alternatif paling akhir ketika memang keluarga tidak bisa ambil peran. Makanya dalam kasus tertentu KDM pun membawa mengajak seluruh keluarganya untuk bisa di KDM supaya anak dan keluarga tidak terpisah. Memang banyak yang yakin bahwa keluarga tempat terbaik buat anak-anak. Tapi kadang-kadang kenyataannya nggak juga gitu. Jadi itu yang perlu diingat gitu. Sebenarnya peran organisasi masyarakat sipil seperti kita Yayasan ini ya punya perannya memperkuat kapasitas gitu. Kita bekerja sama kolaborasi dengan orang tua bagaimana supaya orang tua ini punya kesadaran akan haknya anak-anak. Bagaimana caranya mereka bisa memperlakukan anak dengan baik. sesuai dengan potensinya. Bagaimana kita bisa mencari atau menciptakan kesempatan bersama-sama. Jangan berita przedstawiò kata-kata yang baksudnya. Jangan lupa untuk mencari-kata yang lain. Jangan lupa untuk mencari-kata yang lain. Jangan lupa untuk mencari-kata yang lain. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencari-kata yang lain. Terima kasih telah menonton!